Kinerja Jokowi-JK hanya 44%, sementara untuk tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi hanya sekitar 47%. Presentase lebih rendah diraih Wapres Yusuf Kala yang hanya mencapai 44,8%. Rendahnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Kabinet disebabkan adanya sejumlah kebijakan yang diambil Jokowi-JK, seperti menaikkan harga BBM bersubsidi dan munculnya konflik antar KPK dan Polri. Apakah hasil survei ini akan menjadi pertimbangan Jokowi untuk melakukan resuffle Kabinet? Mungkin Kak Resuffle juga akan menyentuh lingkaran istana. Lalu siapa saja yang akan masuk dalam daftar resuffle? Kita akan mendiskusikannya langsung dengan Kepala Staff Kepresidenan Pak Luhut Binsar Panjaitan dan juga Direktur Eksekutif Pol Tracking Indonesia Hanta Yuda. Terima kasih Pak Luhut dan juga Pak Santa sudah hadir di Perantan Talk. Sebelum kita mulai perbincangan, kita lihat dulu tayangan grafik hasil survei Pol Tracking Indonesia. Ini terkait dengan persoalan pokok masyarakat yang paling mendapat presentase tinggi yaitu mengenai harga-harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat atau mahal. Selanjutnya, kita lihat grafik terkait dengan evaluasi kinerja Kabinet di mana kalau kita lihat sebanyak untuk Jokowi sekitar 43,7 persen. Kemudian kita lihat untuk Wakil Presiden Yusuf Kala tidak puas sebesar 48,5. Kemudian kita lihat untuk grafik lainnya terkait dengan evaluasi kinerja Presiden Joko Widodo. Kita lihat kurang puas, yang paling tinggi yaitu cukup puas, sekitar 43 persen. Kemudian Wakil Presiden Yusuf Kala sekitar 47 persen puas. Selanjutnya, evaluasi kinerja Wakil Presiden Yusuf Kala kita lihat di sini juga yang masih mayoritas cukup puas. Kemudian selanjutnya kita lihat grafiknya. Ada kinerja pemerintah di bidang ekonomi di mana paling banyak kemudian masyarakat yang masih kurang puas dengan persentase 52,2 persen. Kita lihat yang grafik diagram batang yang warna kuning begitu. Kemudian kinerja di bidang pendidikan cukup puas dengan persentase 48,6 persen. Lalu selanjutnya di bidang kesehatan. Ini juga cukup puas dengan persentase 48,9 persen. Selanjutnya kita lihat untuk bidang keamanan. Bidang keamanan sendiri masih kurang puas, sekitar 42,4 persen. Lalu selanjutnya kita lihat kinerja bidang hukum dan pemberantasan korupsi. Masih kurang puas, sekitar 42,7 persen. Dan secara garis besar atau kondisi umum kinerja Jokowi JK, kita lihat persentasenya di sini untuk bidang kesehatan. Mendapatkan persentase cukup tinggi, 52,7 persen. Mungkin di sini kita bisa melihat mungkin tingkat kepuasannya atau seperti apa. Nanti kita tanyakan ke Mas Hantayuda. Kemudian juga pendidikan, 51,4 persen. Di urutan ketiga ada keamanan, 42,7 persen. Lalu pemberantasan, ya, pendegakan hukum dan pemberantasan korupsi, sekitar 35,6 persen. Lalu kondisi ekonomi memang yang paling rendah, hanya 28,7 persen. Terakhir, kemudian masyarakat yang menginginkan adanya risafel kabinet. Cukup tinggi, ya, sekitar 36 persen yang setuju. Begitu kita lihat untuk diagram batang berwarna biru, begitu. Itulah jumlah persentase masyarakatnya. Langsung saja, mungkin saya minta penjelasannya sedikit ke Mas Hantayuda. Bagaimana sebenarnya survei ini dan metode apa yang digunakan? Ya, jadi survei ini kan survei berkala kita lakukan untuk mengaudit persepsi publik. 6 bulan sekali paling tidak. Dan surveinya memang tidak spesifik hanya di kinerja pemerintah, tetapi mengevaluasi 17 tahun perjalanan informasi. Jadi kita memang hari ini merilis ini dulu. Nanti di awal Mei mungkin ada kinerja DPR, DPD, KPK, KOLI, TNI, semuanya. Saya kesuruhan. Kalau dibedah lagi, DPR jauh lebih rendah lagi dari ini. Sangat jauh separuhnya. Jadi kita fokus di sini, kita menggunakan metode standar kita, multi-state training sampling di 34 provinsi dengan 1.200 responden, plus minus 2,9 margin of error-nya dengan tingkat kebanyakan 99 persen, dengan mempertimbangkan tingkat repensasi dan seterusnya. Nah, temuan yang tadi saya ingin merangkum secara ini saja ya. Tingkat kepuasan publik kita ditanyakan, presiden itu 47 persen, WAPRES 44,8 persen, kemudian kabinet secara umum, di sana tentu semua menteri, kita tidak menyanyakan menteri per menteri, 44 persen. Nah, di bidang kinerja di beberapa bidang memang ada beberapa perbedaan ya. Di ekonomi yang paling rendah, hanya 28,7 persen, lalu hukum, kondisi keamanan 42 persen, nah pendidikan kesehatan di atas 50 persen, cukup baik, yaitu pendidikan 51,4 persen, dan kesehatan 52,7 persen. Nah, tetapi juga ada data tadi yang belum muncul, ketika kita tanyakan ke publik bagaimana dari pendapatan secara ekonomi dibandingkan tahun yang lalu, itu mayoritas sekitar 52 persen mengatakan sama saja. Tapi kita tanyakan bagaimana kondisi harapan, optimisme ketika tahun depan, itu cukup besar, menganggap akan lebih baik, meskipun dibawahnya sama saja. Yang menganggap lebih buruk, itu paling kecil justru. Artinya itu ada peluang bagi pemerintahan baru. Nah, dari temuan ini mungkin sebelum saya ingin kita mendengarkan responderi Pak Luhut, keberadaan persidenan, tetapi ada beberapa hal penting mungkin, yang mungkin sebagai masukan bagi pemerintah, yang pertama, ya selain harus meningkatkan paling tidak kinerja pemerintah terkait nawacitan dan seluruhnya, tapi ada hal yang kedua yang kita perhatikan dari hasil survei ini, mungkin dari strategi komunikasi publiknya. Jadi, tingkat kepuasan itu belum begitu tinggi, bisa dua hal, memang kinerjanya belum tinggi, belum baik, atau yang kedua, sudah banyak hal yang dilakukan, tetapi komunikasi belum tersampaikan kepada publik. Itu yang muncul. Yang ketiga, mungkin evaluasi tim kabinetnya. Tim kabinetnya. Artinya, strategi komunikasi ini ya bisa menjadi bahan masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki apa yang sudah dilakukan seprofesional sudah cukup banyak. Artinya menurut Anda dari hasil survei ini, kemudian mungkin sudah banyak yang dilakukan pemerintah, hanya saja kemudian masyarakat tidak begitu tahu, sehingga mengakibatkan masyarakat menganggap kinerja kabinet Jokowi-JK ini masih belum maksimal. Iya, saya persis, saya dan teman-teman beberapa analis politik diundang Bapak Presiden di sana, menyampaikan juga, dulu ada fenomena di awal SBI-JK, 2004-2005, Pak SBI hampir tak tersentuh. Tersentuh itu kalau ada persepsi publik, kinerja pemerintah kurang memuaskan, itu yang disalahkan, oh menterinya kurang, kinerjanya kurang baik, kurang becus, dan seterusnya. Dan Presidennya tidak disalahkan. Nah sekarang jangan sampai terbalik, padahal kinerja menterinya yang jarang menyampaikan, mengkomunikasikan kepada publik, tetapi seolah-olah nanti Presidennya yang jadi member. Nah itu kan tidak sehat dari segi strategi komunikasi publik, karena itu masukan kita salah satu yang penting adalah perlu pembendahan strategi komunikasi publik. Mungkin Presiden, pemerintah pada umumnya sudah melakukan banyak hal. Ini evaluasi publik. Evaluasi yang keduanya juga penting, mungkin Presiden punya perangkat, punya alat, instrumen untuk melakukan evaluasi. Kinerja program per program, kementerian, nah itu bisa dikonversikan, bisa saling melengkapi. Saya pikir itu temuan untuk komunikasi kita. Terkait komunikasi publik, mungkin ini juga alasan kemudian Pak Lohut, Pak Jaitan hadir di studio. Mungkin penjelasannya sedikit Pak, terkait dengan jawaban Mas Hanta. Saya kira jawabannya banyak benarnya, karena kita juga punya survei sendiri di kantor staf kepresidenan, dan itu meneruskan apa yang sudah dulu dari zaman UKP IV lalu, dan data yang kita punya itu juga kita kerjasama dengan dana reksans itu. Jadi kita membandingkan data itu bukan hanya sekarang, mulai katakanlah kita ambil dari tahun 2000 sampai sekarang 2015. Nah, kalau kita lihat di 2010 sampai dengan sekarang, posisi sekarang itu masih lebih bagus dari 2010. Tapi bukan berarti itu kemudian menjadi kepuasan pemerintah. Kita sadar, kalau kita sadar betul bahwa terjadi banyak kekurangan-kekurangan pada hari lain. Ya, saya kembali melanjutkan perbincangan di Perantan Tau, masih bersama dengan Pak Lohut, Pak Jaitan, dan juga Mas Hanta Yuda. Mas Hanta, ini terkait dengan kinerja menteri. Kalau kita melihat dari hasil survei, kemudian dari beberapa bidang itu, kemudian kalau kita lihat, apa atau menteri yang mana yang kinerjanya rendah di sini? Kita tidak spesifik yang menanyakan kinerja menteri. Pernah kita melakukan daerah SBIJK, SBI Budiono juga, itu agak sulit. Karena bagaimana mau menilai, mereka tidak tahu siapa nama menterinya, apa saja programnya. Jadi daripada penilaian nanti hanya 10 persen, kita tidak fail juga. Tapi mungkin keputusan hanya secara umum, bidang. Kalau bidang, iya, tadi ekonomi misalnya memang paling rendah. Tadi Tenggara Informasi, Pak Luhut juga mengatakan tentang ada instabilitas harga kebutuhan pokok sebenarnya. Ada persoalan di sana, beli tambah, juga menurun. Karena akibat dampak dari, saya bukan ekonomi ya, mungkin itu secara umum. Karena salah satunya kenaikan BBM, meskipun tentu pemerintah punya alasan untuk melakukan itu. Nah, daya beli publik berkorelasi dengan yang tadi, situasi harga kebutuhan pokok. Itu satu hal. Kemudian di bidang hukum, itu, ini kan persepsi publik, audit persepsi. Persepsi publik itu preferensinya macam-macam. Dari informasi dan seterusnya mereka rasakan langsung. Kalau dari sisi hukum, mungkin isu kemarin tentang KPK Polri itu mempengaruhi. Ditambah, kalau keamanan mungkin ada isi sebegalan seterusnya. Mereka mendapatkan, publik mendapatkan informasi dari, dari apa namanya, dari berbagai sumber informasi. Ini yang mungkin menjadi tantangan bagi pemerintah ya. Nah, yang menarik lagi, sering kita disusikan di beberapa forum, Pak Harto dulu, terlepas, ada pelajar di sana, kita ingat ada Pak Mordiono, ada Pak Harmoko, yang sangat detil sekali menyampaikan tentang harga cabai keriting pun disampaikan ke publik. Nah, saya jadi teringat, butuh-butuh seperti itu. Tadi barusan Pak Luhurka menyampaikan ini. Nah, kalau itu intens, dilakukan oleh para menteri juga, secara koordinasi. Jadi, mungkin itu akan membantu persepsi publik tadi soal kepuasan. Kalau sudah dilakukan oleh pemerintah, tetapi belum tersampaikan informasi. Tetapi, kalau problemnya memang di kinerja, berarti memang harus ditingkatkan kinerja pemerintah. Dan, tentu perangkat presiden juga punya instrumen. Mana menteri-menteri yang performanya baik, mana yang tidak, dan seterusnya. Nah, itu sepenuhnya hak perugati presiden ya, untuk mengevaluasi itu. Jadi, menurut saya, berdasarkan asli survei ini, ya mungkin pemerintah butuh kayak letupan. Ada program andalan, program ini dari segi survei ya, Pak Luhurja, untuk mengangkat. Kan persepsi publik kan begitu. Kecuali misalnya, ini tidak dianggap penting, ya itu proses publik jalan saja kita. Nah, ada letupan kinerja yang wah gitu, program unggulan, yang kemudian menyita perhatian publik, kemudian dikomunikasikan dengan baik, dengan strategi komunikasi yang baik, ditambah strategi komunikasi ini, apa namanya, program jangka panjang kan perlu disampaikan. Ini yang mereka rasakan, yang jangka pendek, yang setiap hari dia rasakan langsung. Padahal pemerintah punya program yang banyak jangka panjangnya. Itu yang sayang kalau tidak tersampaikan kepada publik. Baik, paluhot.